Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini pesanan saya sudah datang guys jadi ini adalah bentuk dari buah zuriat kita cek dulu ya ini sudah jadi bentuknya kayak gini kayak apa ya ini kayak kelapa gitu ya ini nanti sebelum direbus kita belah dulu jadi ini saya akan membagikan tutorial menyeduh buah zuriat ya jadi kayak gini bentuknya buat yang belum pernah tahu ini saya baru datang pesanan online nya kayak gini guys jadi nanti ini kita cuci dulu yang bersih lalu kita belah ya kita belah jadi dua untuk sebelumnya kita rebus oke sekarang kita cuci dulu guys lalu kita belah ya nanti dalamnya kayak apa guys jadi ini sudah saya potong sudah saya cuci juga jadi kalau kalau anda mau motong lebih baik dipotongin sama suaminya ya karena ini sangat keras sekali bisa anda lakukan sendiri tapi ya sulit gitu lumayan keras ini jadi ini gak cuma buat promil aja karena ini bisa juga buat apa namanya osteoporosis ya jadi biar gak cepat rapuh tulangnya minum ini juga bisa untuk yang promil bagus jadi ini mau saya rebus dengan air 4 kali ini ya jadi tinggal dituangkan air 4 kali ini ya jadi ini sudah saya kasih air 4 4 gelas ya jadi setelah itu kita seduh ya guys ya seduh sampai mendidih bisa 15 atau 20 menitan ya pokoknya sampai airnya ini menjadi kemerahan jadi kita tunggu sampai 15 sampai 20 menitan oke kompornya udah nyala kita tunggu ya guys ya sudah mendidih guys kita angkat kita dinginkan dulu lalu diminum minumnya 2 kali sehari ya jadi pagi sama malam malam merebus lagi kalau mau pupuk merebus lagi bisa direbus sampai 1 minggu jadi sehari 2 kali taruh di kulkas oke biar gak bau ya biar gak apa namanya bau lah pokoknya mambu buat taruh jawa oke sudah selesai selamat menikmati semoga promilnya berhasil yang penting istiqomah guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mabarakatuh